Ya, soal selanjutnya, pada suatu relung dijumpai dua buah spesies siput yang bergenus sama. Jadi memiliki genus sama, tapi spesiesnya berbeda. Memiliki bentuk yang mirip, tetapi tidak identik. Dari kemungkinan tersebut, sebab berikut ini, yang tepat adalah yang mana? Yang pertama, spesies yang berkerabat dekat dan menggunakan sumber makanan yang sama. Yang kedua, ada interaksi kompetisi di antara kedua spesies. Ketiga, keterbatasan sumber makanan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kalau dalam satu relung itu dijumpai dua spesies siput yang sama, tetapi spesiesnya berbeda. Eh, bagaimana? Kalau misalnya, suatu makhluk hidup memiliki genus yang sama, berarti dia kerabatnya dekatkan ya? Kerabat dekat. Nah, kemudian, berarti kalau misalnya genusnya sama, jenisnya hampir mirip. Kira-kira makanannya sama enggak? Kalau genusnya sama, kerabat dekat. Berarti makanan sama atau hampir sama. Jadi, pernyataan yang pertama betul? Betul. Yang kedua, kalau makanannya sama, bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan simbiosis berupa, maaf, bisa menimbulkan interaksi. Interaksinya berupa apa? Simbiosis kah? Predasi kah? Atau kompetisi? Yang mana? Berarti akan menimbulkan interaksi berupa kompetisi. Berarti jawaban yang nomor dua? Betul. Yang ketiga, keterbatasan sumber makanan. Apakah yang dijelaskan di sini? Ada sumber makanan atau tidak? Tidak kan? Jadi yang ini? Salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang satu dan dua, atau jawaban yang D. Nah, mumpung saya ingat, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan relung? Kalau habitat jelas ya, tempat tinggal. Kalau misalnya, relung itu apa? Sama saja kayak habitat atau tempat tinggal. Jadi, relung yang sama, satu tempat tinggal yang sama. Nah, dalam satu relung, itu bisa memiliki misia yang berbeda. Nah, kalau misia, itu adalah peranan. Peranan makhluk hidup pada suatu habitat atau lelung. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah pernyataan nomor satu dan dua.